hai 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 saat ini sobat menyaksikan video dari Max my channel ya seperti janji saya kemarin saya ingin membuat satu tutorial lanjutan tentang bagaimana cara menambahkan foto di foto ataupun gambar diartikel ataupun bosing-an yang saja kita mulai tutorialnya silahkan buka dulu brosurnya seperti biasa Hai yang lupa login ataupun kita kunjungi blogger.com lebih dahulu kunjungi blogger.com Hai seperti biasa pastikan sobat sudah login ke akun blogger sobat ataupun akun Gmail ya dan sudah masuk ke dashboardnya seperti ini jika sudah untuk menambahkan foto di postingannya seperti apa kita enaknya kita mulai dengan new post ataupun postingan baru kita coba masukkan dulu judul artikelnya misalkan nah sudah judulnya kita bisa klik di bawahnya untuk memasukkan gambar disini adalah editor untuk menambahkan gambar tulisan dan juga gambar kalau saja ini kita bisa langsung klik icon insert image untuk menambahkan gambar sudah klik Hai nah disini ada beberapa metode ataupun cara yang bisa kita gunakan untuk menambahkan gambar misalkan yang pertama adalah upload upload berarti dia dari komputer kita berarti sebelumnya kita diharuskan untuk menyiapkan gambar terlebih dahulu serah file-nya untuk eh dari blog ada di komputer sobat di sini from this blog laman ini berarti misalkan sobat sudah pernah mengupload foto sebelumnya nah disini akan muncul foto yang bisa kita gunakan kembali di postingan yang ini dan baru yang ini ataupun dari Google album ini Google ini berarti dia bukan dari blog melainkan dari Google misalkan sobat pernah menyimpan di Google Drive misalnya ini akan muncul disini Hai ataupun dari from your phone ataupun handphone di peserut diharuskan untuk melakukan connect dulu ke smartphone sobat misalkan di smartphone sobat ada fitur Gmail nya nah disitu bisa kita manfaatkan dengan cara login dengan menggunakan Gmail yang sama ataupun dengan webcam coba juga bisa sini untuk sobat yang memiliki kamera di kamera di laptop sobat ataupun komputer sobat dan yang terakhir disini adalah from url ataupun dari alamat sebuah foto ataupun gambar kita coba caranya sobat caranya gampang disini tinggal kita cari cari dulu gambarnya kita copy url nya ataupun alamat dari gambar tersebut kita paste disini ya sudah paste nanti dia akan keluar seperti ini disini kalau kita untuk supaya lebih jelasnya kita coba cara pertama dulu dengan cara upload jika sudah seperti ini masuk ke tab upload kita pilih choose file untuk mengambil gambar ataupun mengupload gambar dari laptop sobat selanjutnya kita cari jika sudah terbuka Windows Explorer seperti ini cari itunya dimana kita cari coba kita cari coba kita tunggu sampai selesai ya sudah untuk menambahkan kartikalnya kita klik dulu sampai terpilih seperti ini kita klik add selected ataupun tambahkan kita klik kita langsung saja ke cara mengaturnya cara mengaturnya kita klik nah disini bisa kita lihat ada penjelasan di bawahnya dia ukurannya medium kita bisa membesarkan ataupun mengecilkan dengan cara klik pertama kita klik dulu sepatikan sudah seperti ini kita klik small untuk ukuran yang lebih kecil ataupun medium seperti ukuran tadi large untuk yang lebih besarnya lagi ataupun extra large ataupun original ya original berarti sama dengan ukuran di file komputer kita nah itu untuk mengatur ukuran kemudian di samping kanannya disini ada pilihan ini untuk lebih tepatnya adalah posisinya dia posisi misalkan disini adalah center ataupun tengah kita bisa pilih left untuk dia supaya ke sebelah kiri ataupun right dia supaya ke sebelah kanan nah itu untuk matur gambarnya kemudian selanjutnya disini ada apa lagi isinya adalah caption misalkan caption adalah mungkin sebagian sudah tahu sobat sini caption adalah keterangan gambar lebih tepatnya misalkan misalkan disini kita mungkin menambahkan foto 1.1 misalkan seperti itu untuk captionnya kita kembali lagi ke tadi editor fotonya disini ada pilihan remove caption untuk menghilangkan caption yang tadi kita masukkan kita klik di sebelah kanan dari fotonya kita klik backspace nah dia hilang sama seperti menghapus huruf sebenarnya kemudian kita kembalikan lagi dengan cara ctrl ctrl plus z kembali lagi nah itu untuk cara memanipulasi ataupun mengedit sedikit cara mengedit foto menggunakan tools dari blogger kemudian disini untuk cara memanipulasi ataupun mengedit uploadan gambar dari manapun itu caranya sama misalkan sobat mengupload dari url yang penting sudah keluar seperti ini atau masuk ke votingan seperti ini caranya sama untuk memanipulasinya nanti bisa dicoba satu-satu caranya nah mungkin sampai isi dulu untuk tutorial cara menambahkan gambar di postingannya dan semoga bermanfaat disini akhir kata saya kiri sekian dan sampai jumpa